Pemirsa selamat pagi, selamat datang Fajar Baru 2024, selamat tinggal 2023, tahun yang penuh drama. Tahun yang diwarnai sejumlah kisah gembira, namun tidak sedikit diwarnai cerita sedih dalam berbangsa dan bernegara. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang stagnan di kisaran 5%, kehidupan politik dan hukum menorehkan potret kelam. Langit Pendung masih menggelayut di bumi perkiwi. Publik menyaksikan dengan telanjang bagaimana penyelundupan hukum terjadi melalui putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan yang ditandai pelanggaran etika berat itu akhirnya memberikan karpet merah untuk putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka dalam berkontestasi pada pemilihan Presiden 2024. Inilah Editorial Media Indonesia Edisi Senin 1 Januari 2024 dengan tema optimisme seutuhnya bersama saya Maria Lizia Hasni. Seperti biasa Anda juga dapat berpartisipasi dan berinteraksi melalui telpon interaktif di nomor 021-583-99100. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Selamat pagi Bang Kohar. Selamat pagi Maria. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru 2024. Optimisme seutuhnya ya Bang ya? Iya betul. Jadi jangan setengah-setengah. Jangan hanya jadi jualan dan jangan hanya jadi bualan kira-kira begitu. Oke. Nah tapi sebelum kita membahas mengenai optimisme seutuhnya di tahun 2024 juga ini menggelitik ya. Ada doa dan juga harapan dari calon Presiden nomor 01 Anies Baswedan yang menyatakan bahwa mendoakan kesuksesan di tahun baru ini dan yang paling penting bagi yang belum mendapatkan jodoh segera untuk mendapat jodoh. Ini adalah sebuah doa yang paling dibutuhkan oleh mereka-mereka yang masih muda, mereka-mereka yang masih jomblo begitu. Tetapi intinya adalah ini kan harapan. Anies ingin menumbuhkan harapan di kalangan siapapun, di kalangan muda. Bahwa sebanyak-banyaknya harapan itu ya bagaimanapun tetap harus kita apungkan. Meskipun situasinya mungkin kita sedang bersedih, kita sedang dalam situasi yang tidak nyaman. Atau bahkan di beberapa titik republik ini, masyarakat publik ini dilanda kecemasan. Nah Anies melalui berbagai macam platform kan sering mengajak ya, mengajak kaum muda untuk mengembangkan optimisme, untuk tidak apatis. Silakan bermimpi, mimpi itu gratis gitu kan. Mumpung mimpi itu gratis maka bermimpilah gitu kan. Punya harapan itu akan lebih baik dan itu yang diharapkan terjadi di 2024. Ingat bahwa dua kali Anies live ya, live di platform TikTok, itu kan sambutannya luar biasa ternyata kan. Yang pertama ada 300 ribu yang menonton langsung lebih. Kemarin yang kedua itu 400 ribu. Nah ini kan menunjukkan bahwa mereka ingin dekat gitu. Dan Anies mencoba untuk dekat. Dan isu-isu yang dibahas juga isu-isu yang sangat relate dengan anak-anak muda gitu ya. Termasuk diantaranya adalah isu segera berjodoh itu, segera untuk mendapatkan jodoh itu. Oke, tadi Bang Kohar bilang Anies ingin menumbuhkan harapan. Nah kita juga ingin, publik juga ingin Bang, memiliki harapan yang tinggi, memiliki optimisme yang tinggi, yang seutuhnya. Tapi seutuh apa yang bisa kita ciptakan di sini di tengah masalah misalnya, masalah pencorengan demokrasi yang kita lihat kemarin di Mahkamah Konstitusi. Kemudian di tengah juga masalah pemimpin tertinggi, lembaga korupsi di Indonesia ternyata juga terjerat korupsi. Iya, korupsinya korupsi puncak lagi kan, pemerasan gitu kan. Dan sampai sekarang belum ditahan, ya kan. Kemudian juga bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi kita yang stuck di kisaran 5% dalam 9 tahun terakhir. Itu kan miris Bang. Betul, nah ini begini, ini yang paling penting dari seorang pemimpin. Pemimpin itu kan levelnya banyak ya, dari level pusat sampai level daerah. Yang dibutuhkan dari seorang pemimpin itu adalah menghadirkan apa yang disebut dengan political hope, politik harapan. Bukan political hope, bukan politik ketakutan. Nah, bukan politik kecemasan. Apa yang terjadi di 2023 ketika sebagian masyarakat mulai merasakan cemas? Macam-macam cemasnya. Cemas secara ekonomi. Kayaknya paling banyak itu Bang. Ya, karena masyarakat bawah sekarang semakin dilanda kecemasan apa yang harus mereka makan untuk esok hari, untuk hari ini, untuk esok hari. Karena apa? Karena harga-harga kebutuhan pokok yang naik. Beras terutama ya, yang sekarang sudah tidak bisa turun di angka medium kita temukan sudah Rp13.000 lebih, bahkan ada yang Rp14.000. Beras premium harganya sudah Rp15.400 misalnya. Nah, itu kan sebuah kenaikan harga yang luar biasa. Nah, cemas juga karena takut berbeda. Ketika memilih berbeda, menyuarakan hal berbeda, ada yang mengintimidasi, ada yang mengotak-atik kasusnya, ada yang mestinya tidak perlu dikasus menjadi dibuat kasus. Nah, hal-hal semacam ini, kecemasan-kecemasan semacam ini, mestinya ditiadakan tuh di 2024. Sehingga apa? Masyarakat itu, rakyat itu optimis. Optimistis dan optimismenya itu bukan optimisme setengah-setengah, nanggung, tapi optimisme yang seutuhnya. Optimisme yang betul-betul memang dilandasi oleh keinginan bersama untuk mencapai keadilan, mencapai kemakmuran, menghilangkan ketakutan. Bebas untuk berekspresi, bebas untuk berbicara, bisa mengkritik, bisa bersekolah, kan begitu. Bisa membeli harga bahan-bahan pokok dengan terjangkau. Oke, itu yang kita harapkan. Dan pemirsa kita akan lihat juga ini ada tayangan mengenai optimisme seutuhnya. Selamat datang Fajar Baru 2024. Selamat tinggal 2023, tahun yang penuh drama. Tahun yang diwarnai sejumlah kisah gembira, tapi tidak sedikit diwarnai cerita sedih dalam berbangsa dan bernegara. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang stagnan, 5 persen kehidupan politik dan hukum menorehkan potret kelam. Langit mendung masih menggelayut di bumi pertiwi. Publik menyaksikan dengan teranjang bagaimana penyelundupan hukum terjadi melalui putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan yang ditandai pelanggaran etika berat itu akhirnya memberikan karpet merah untuk putra sulung presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dalam berkontestasi pada pemilihan presiden 2024. Tidak kurang menyayat hati dan membuat marah publik ialah penetapan status tersangka ketua Komisi Pemperantasan Korupsi, Firly Bahuri yang diduga menerima suap sebesar 7,4 miliar rupiah. Kasus Firly mencatatkan sejarah paling buruk yang menimpa lembaga antiraswa sekaligus menggenapkan tragedi trias politika yang korup di negeri ini setelah Ketua DPR Setia Novanto, Ketua DPD Irman Guzman, Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar, dan sejumlah pembantu presiden yang terlebih dahulu terjerat kasus serupa. Meski lembaran lama penuh tragedi, lembaran baru 2024 harus kita sikapi dengan optimisme yang membunca. Optimisme yang tidak mudah memang apabila kita melihat berbagai tantangan pada tahun ini seperti Pesta Demokrasi, pemilu pada 14 Februari untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, serta anggota DPD RI. Selanjutnya pilkada serentak untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota pada November. Pesta Demokrasi yang akan menjadi ujian di negeri ini, apakah konsolidasi demokrasi di negeri ini semakin matang atau semakin rapuh? Huh? Optimisme akan hadir manakala anak bangsa ini mampu mengevaluasi dan menyadari kesalahan-kesalahan dalam mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara pada tahun lalu. Optimisme yang berlandaskan keinginan bersama untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi sekenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dengan demikian kepentingan bersama harus di atas kepentingan golongan, hentikan jargon bergerak untuk rakyat pada pemilu 2024 apabila para elit politik tetap memiliki niat busuk menghalalkan segala cara demi merebut suara rakyat. Oleh karena itu, pemerintah dan aparaturnya, penyelenggara pemilu dan peserta pemilu harus seiring sejalan memwujudkan pemilu yang bermartabat, berintegritas dan berkualitas. Sehingga hasil pemilu benar-benar memberikan legitimasi politik yang kukuh untuk kepemimpinan nasional berikutnya. Apabila pesta demokrasi berjalan jujur, adil, bebas dan rahasia, maka akan berdampak pada sektor lain. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah pada tahun ini sebesar 5,2 persen, memerlukan tumbuhnya kepercayaan dari rakyat, pelaku usaha, dan investor asing. Presiden Jokowi harus memastikan para pembantunya bekerja sesuai dengan tupoksinya, terutama di jajaran ekonomi, untuk menjaga daya beli rakyat, ketersediaan bahan pokok, dan memitigasi geopolitik yang berdampak pada ekonomi global. Tahun 2024 adalah ajang pembuktian. Apakah Presiden Jokowi Dodo mampu memberikan legasi besar pesta demokrasi yang sukses, riang gembira, dan tanpa kecurangan? Hah? Selain itu, Jokowi Dodo harus menghelak kereta pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor lain tetap stabil. Rakyat ingin optimisme yang seutuhnya, bukan optimisme sekadar jualan dan bualan. Pemirsa, kami ingatkan Anda bisa berpartisipasi dan juga berinteraksi terkait tema yang akan kami bahas dalam editorial hari ini melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Editorial Media Indonesia akan kembali saja. Tetaplah bersama kami. Dan pemirsa untuk membahas mengenai tema editorial hari ini, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Rektor IPB, Prof. Arief Satria. Prof. Arief, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Prof. Mungkin kita ingin tahu optimisme seperti apa yang masih kita bisa harapkan di tahun 2024 ini? Segera optimisme harus terus kita gaungkan ya. Karena memang yang penting bagi bangsa kita ke depan adalah satu optimisme, dua kepercayaan diri. Ini modal bagi kita untuk membangun. Apalagi kita sudah ditargetkan ya pada tahun 2045-2070 akan menjadi nomor 4 besar di dunia. Yang kemudian membutuhkan stabilitas pertumbuhan sekitar 6 persen ya selama kurun waktu tersebut. Ini hanya bisa tercapai kalau pertumbuhan itu berkualitas. Dan pertumbuhan berkualitas itu akan bisa tercapai kalau kita memiliki strategi industrialisasi yang tepat. Ya, oleh karena itu sekarang ini kan sedang disiapkan draft rencana jangka panjang pembangunan nasional yang masih di DPR. Nah, moga-moga diberikan momentum untuk benar-benar merumuskan strategi pembangunan jangka panjang ini dengan tepat sehingga fenomena deindustrialisasi tidak terjadi lagi. Karena kan 2013 hingga 2022 terjadi penurunan bangsa sektor industri terhadap BDP nasional. Oleh karena itu kita perlu reindustrialisasi dan kita harus memiliki sektor-sektor yang memang membawa transformasi ekonomi yang bisa beriringan dengan transformasi sosial. Ya, kalau tentu sektor yang paling cocok ya untuk dikembangkan di Indonesia adalah sektor agro-maritim. Sektor kelautan, perikanan, pertanian, kehutanan, peternakan yang berbasis pada sumber daya hayati. Ini akan bisa menjamin partisipasi masyarakat dalam ekonomi nasional. Kalau semakin-makin banyak masyarakat yang terlibat, saya yakin ini akan semakin berkualitas pertumbuhan itu. Oleh karena itu, optimisme di level elit kemudian diturunkan ke level tengah hingga pada grassroots. Kita harus dibangun bersama. Tidak bisa optimisme hanya pada elit atau optimisme pada rakyat. Tapi optimisme secara keseluruhan ini harus kita bangun. Oleh karena itu, yang satu yang paling penting adalah pilihan strategi pembangunan. Jangan hanya bertumbuh pada pertumbuhan, tapi juga pertumbuhan yang berkualitas. Dengan satu, prinsip pilihan yang sektor yang tepat. Kemudian yang kedua adalah yang perlu dibangun juga, revolusi pola pikir. Revolusi mindset. Karena untuk bisa membangun optimisme, orang akan optimis kalau punya mindset yang positif. Jadi mindset yang positif itu adalah mindset yang yakin bahwa kita bisa berubah dan kita bisa mengubah. Karena itu, untuk bisa memiliki mindset itu, kita harus punya cita-cita, punya mimpi, punya visi. Yang tadi sudah saya sebutkan, visi kita 2045 sebagai sebuah obsesi, sebuah cita-cita yang harus kita wujudkan. Dan itulah revolusi mindset harus kita dorong. Dengan demikian, kita harus terus belajar, belajar, belajar dan bekerja keras. Karena mimpi besar itu menjadi faktor. Faktor yang bisa menarik kita untuk bisa bekerja keras, untuk cepat terus belajar, agar bisa mencapai apa yang kita inginkan itu. Baik. Prof. Arief, sebenarnya kalau dari strategi pembangunan, pertumbuhan berkualitas, ini sebenarnya apa yang bisa kita pelajari? Apa yang harus kita tinggalkan dan apa yang harus kita kembangkan mengenai hal ini? Karena kalau misalnya kita berbicara mengenai revolusi mindset, itu kan sebenarnya juga sudah digaungkan di awal-awal ada revolusi mental. Yang kita tahu mungkin sekarang tidak begitu berjalan dengan maksimal. Nah, sektor-sektor yang juga tadi Prof. Arief sebutkan, yaitu yang bernaung di sumber daya hayati, itu strateginya harus seperti apa sih Prof? Makanya strategi yang paling penting adalah pada kerangka jangka panjang yang holistik. Dalam kerangka jangka panjang yang sekarang sedang dirumuskan di DPR, ini harus memuat secara lebih eksplisit. Kira-kira kita jalur atau track ya untuk menuju 2045 dengan pertumbuhan yang berkualitas itu melalui sektor mana. Jadi saya melihat bahwa kita ini kadang-kadang hanya berpikir pertumbuhan. Ya, saya kira ini karena target apa namanya yang sudah ditapkan di APBN. Tapi justru pada jatuh yang sama bahwa target pertumbuhan yang berarti ada transformasi ekonomi, yang paling penting adalah sekarang harus diringkati transformasi sosial. Mengapa saya mengatakan sektor tadi? Karena sektor itu memungkinkan terjadinya transformasi sosial. Ya, karena itu karena berkaitan dengan kesamaan struktur sosial masyarakat kita. Oleh karena itu kalau kita ini bisa terus mendorong transformasi ekonomi, beriringan dengan transformasi sosial, itu akan membuat pemerataan yang lebih baik. Karena kalau kita hanya transformasi ekonomi yang didorong, tanpa ada transformasi sosial, tanpa ada keterlibatan masyarakat, yang terjadi adalah ketimpangan. Nah, oleh karena itu yang kita harus tinggalkan adalah ketimpangan. Yang saat ini masih 0,38 sekian ya. Yang memang dalam indeks generasi tadi masih timpang yang harus segera kita turunkan. Jadi semangat untuk mengatasi ketimpangan itu merupakan bagian dari kebersamaan kita sebagai bangsa Indonesia. Dan apalagi tadi sudah disebutkan bahwa tujuan kita penegarakan, memajukan kesejahteraan umum. Dalam konstitusi, memajukan kesejahteraan umum itu sebagai sebuah tujuan yang memang harus dijabarkan betul dalam strategi jangka panjang dan juga strategi jangka menengah. Jadi saya kira ini adalah tahun 2024 harapan baru. Yang harus kita bangun adalah harapan. Optimisme, kemudian kepercayaan diri sebagai bangsa sehingga kita benar-benar menjadi bangsa besar. Baik. Bagaimana kita bisa membangun tadi revolusi pola pikir yang baik begitu ya di tengah banyaknya ketimpangan yang masih ada kalau begitu? Ya oleh karena itu semangat itu harus berbeda di pihak. Jadi revolusi pola pikir ini saya kira sekali lagi bukan hanya pada kalangan elit, tapi dari seluruh masyarakat, masyarakat harus juga punya mimpi, masyarakat juga harus punya cita-cita. Nah ini bisa terjadi kalau misalnya seluruh sistem, di swasta, di kampus, di pemerintahan, di apapun, saya kira sistem yang buka opportunity ya bagi semua orang untuk mengalami mobilitas vertikal. Ya ada harapan orang untuk bangkit, ada harapan orang untuk bisa naik, ada harapan orang-orang bisa maju. Saya kira itulah yang harus kita bangun. Jadi ekosistem yang harus kita sekarang cipta adalah ekosistem yang menjadi semacam kayak culture of greed ya. Jadi budaya orang untuk kerja keras, budaya orang untuk bekerja dengan passion yang sangat tinggi. Nah oleh karena tadi ekosistem itu bisa menciptakan culture of greed. Jadi kultur kita ini harus benar-benar dipanggitkan dan itu memang paling penting, ya satu, kita harus tentukan berbagai level. Pada level elit, siapapun di berbagai bidang apapun harus memberikan keteladanan. Pada level menengah, pada level grassroots. Jadi ini sebuah gerakan bersama. Sebenarnya gerakan revolusi mental yang terus sudah dikawangkan itu kan sebuah proposal yang sangat bagus ya. Nah sekarang kita perlu lanjutkan dengan revolusi mindset, revolusi pola pikir yang bisa membawa optimisme. Jadi bahwa Katrin Mbak Maria mengatakan optimisme seutuhnya, itu adalah bisa terwujud kalau kita punya mindset yang positif tadi. Jadi saya kira media juga punya peran untuk terus membangkitkan harapan-harapan. Membangkitkan mimpi-mimpi kita akan menjadi sebuah bangsa besar. Baik, bagaimana bisa melanjutkan revolusi mental itu tadi kalau sebenarnya kita tidak pernah benar-benar merasakan perbaikan dari pola pikir sebenarnya ya Prof ya. Tapi mungkin kita juga ingin tahu bahwa permasalahan yang saat ini sedang terjadi adalah daya beli makin merosot, kemudian harga pangan ini terus naik. Nah itu sebenarnya yang terus dikhawatirkan oleh masyarakat dan juga sangat membebani pertumbuhan ekonomi kita. Bagaimana Prof menilai hal ini? Ini kan variabelnya banyak. Sehingga variabel global juga berpengaruh. Karena variabel perang kondisi geopolitik internasional, Ukraina dan Rusia yang kemudian mereka menyimpan kurang lebih 30% dari perdagangan gandum. Kemudian sekarang banyak negara-negara yang menahan ekspor. Kemudian juga situasi perubahan iklim yang memang masih terus kita bertarung untuk bisa melakukan adaptasi dan mendigasi. Itu variabel-variabel makur berpengaruh, Mbak. Jadi kita tidak hanya berhadapan dengan variabel internal, tapi variabel eksternal harus kita lakukan. Oleh karena itu, semangat untuk memperkuat kemandirian pangan ini menjadi kini secahayaan. Ini sudah lagi menjadi keharusan. Kenapa? Karena semua negara sekarang berpikir tentang kemandirian pangan. Semua negara berpikir tentang menahan stok pangannya untuk kebutuhan domestiknya. Nah kita sehingga sekarang yang namanya perdagangan bebas sudah tidak realistik lagi. Justru kemandirian pangan menjadi sangat realistik melihat kondisi global itu. Oleh karena itu dengan kondisi alam kita yang selalu dimungkinkan untuk bisa membangun kemandirian pangan, itulah per-roadmap yang lebih sistematis, peta jalan yang lebih terukur untuk bisa membuat kemandirian pangan itu terwujud. Dan saya yakin kita sangat bisa karena kita ini punya sumber daya hayati yang luar biasa. Itulah perlunya inovasi, perlunya inovasi, perlunya riset. Dan tren di dunia negara-negara maju itu riset dalam bidang pertanian itu selalu tinggi. Trennya selalu meningkat. Kenapa? Karena negara-negara maju sadar bahwa mereka butuh pangan. Singapura negara kecil saja sekarang sudah mulai berpikir tentang kemandirian pangan. Bayangkan sehingga menanam di atas bangunan, menanam pohon di atas jembatan, menanam. Jadi bagaimana sekarang itu kemandirian pangan itu sudah menjadi tren pada siapapun termasuk negara-negara. Tidak memiliki sumber daya alam yang baik. Kita dianugerahi sumber daya alam yang melimpah ini harus mewujudkan rasa syukur kita dengan strategi yang tepat. Oleh karena itu lagi-lagi, kepercayaan diri dan optimisme. Itulah yang harus kita bangun. Sehingga kita benar-benar bisa mewujudkan kemandirian pangan itu. Karena pangan menjadi fondasi untuk kegiatan ekonomi pun. Karena pernah mengatakan pangan itu soal hidup mati sebuah bangsa. Jadi kalau kita melupakan aspek kemandirian pangan itu berbahaya untuk masa depan bangsa Indonesia. Baik. Lagi-lagi permasalahan kita memang bagaimana cara mengolah sumber daya hayati yang kita miliki yang berlimpah ini ya. Baik kita akan membahas lebih lanjut tapi terima kasih terlebih dahulu Rektor IPB Profesor Arief Satria sudah bergabung dan memberikan informasinya di Editorial Media Indonesia kali ini. Dan pemirsa kami akan membahas lebih lanjut mengenai optimisme seutuhnya menyambut tahun baru ini. Tetaplah bersama kami hanya di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 Atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia dan kita akan langsung ke penelpon pemirsa. Sudah ada tiga penelpon yang bergabung. Yang pertama ada Bapak John Veto dari Batam. Selamat pagi Pak John, silahkan. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Bung Abdul Kohar. Salam pihak selalu. Yang pertama saya mengindahkan selamat tahun baru pada Bung Metro TV. Jadi begini, optimisme seutuhnya. Jadi saya pesimis dengan seutuhnya ini. Dengan yang dibedah oleh Editorial, bukan optimis. Pesimis ya, itu 2024. Karena kita sudah dipertontonkan ya. Satu tahun, dua tahun lah. Dari 2022 sampai 2023. Keanehan-keanehan yang tidak masuk akal. Mendabrak-nabrak yang di luar, contoh. Keputusan MK 690. Kalau saya anekdotkan ini keputusan MK 690 ini, ini memang betul-betul menyakitkan. Kenapa? Sama lah dengan saya ya. Saya hilang tiga tahun, tak jumpa sama Abdul Kohar. Pertanyaan jumpa, kemana aja? Kalau Bang Jon, saya masuk penjara ke mana-mana. Gara-gara apa? Gara-gara curi tali. Kenapa sampai tiga tahun? Karena dujung talinya ada sapi. Sama lah dengan itu. Ya, keputusan MK 690. Itu malah masalah ketua KPK. Ya, pilih bahuri. Sudah tersangka, sudah siapakan ditolak apanya. Tidak juga ditahan-tahan. Jadi, banyak yang dipenontonkan. Gitu juga dengan ekonomi. Ya, ekonomi. Dia bilang kemarin pernah dibedah juga. Tiga juta ratus ribu orang yang miskin. Miskin ekstim katanya. Ya, ada juga saudara kita yang membedah perutnya. Karena tidak sanggup membeli beras. Nah, ini lagi mulai nih. Beras nih sekarang nih. Susah betul. Apa dia? Mahal betul harganya. Tapi, diiringi lagi. Ditambah lagi dengan kebodohan. Dengan bangsa usulah inilah itu. Raskin. Jadi, trennya itu tidak ada untuk kita. Optimis itu saya. Tapi, kecuali ya. Ada perubahan total. Di kepemimpinan nasional. Itu aja. Saya yakin itu. Tapi, kalau tidak ya tidak. Kayaknya kita tambah parah kita. Yakin saya. Apalagi, seber kecamuknya perang di Ukraina, di Israel, belum apa. Itu aja alasannya nanti. Saya, tapi kita berharap juga lah. Mudah-mudahan 2024-nya ada perubahan total. Itu aja yang saya harap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Perubahan total di kepemimpinan nasional ya. Terima kasih Pak John Veto dari Batam. Selanjutnya, penelpon berikutnya dari Banjarmasin. Bapak Tasrik Usman. Selamat pagi Pak Tasrik. Silahkan. Selamat pagi Maria. Selamat pagi Bang Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa bangsa kita, seluruh rakyat kita sudah diberi panjang umur untuk masuk pada 2024. Saya hubungkan dengan judul Israel hari ini, yaitu kita harus optimis. Sudah sebutuhnya ya. Bang Kohar, 2023, menurut setan saya, bangsa kita banyak musibah-musibah yang terjadi. Justru yang terjadi itu adalah di tingkat bagaimana kehidupan berpungsi dan bernegara kita. Misalnya di bidang hukum. Ada penyeludupan hukum di MK. Kemudian di KPK yang selama ini yang kita harapkan menjadi penegak hukum anti rasuah ternyata ketua. Papirli juga bermasalah. Kemudian harga-harga bahan pokok kita makin meningkat. Sementara daya beli, masyarakat rendah. Janji tentang pertumbuhan ekonomi 7 persen tetap sampai sekarang hanya berada di 5 persen. Mestinya membangun bangsa itu, Bang Kohar, itu seluruh perencanaan pembangunan itu harus button up ya, bukan top down. Mestinya penggunaan anggaran ini jangan digunakan semaunya pemimpin atau penguasa atau rejim, di mana sistemnya hanya serampangan, tidak berbasis untuk kepentingan masyarakat. Nah kemudian juga saya melihat bahwa kepentingan-kepentingan politik ini sudah masuk kepada sistem rejim yang ingin berkuasa dan bahkan membangun dinasti. Ini juga akan membahayakan. Tetapi saya mengajak seluruh rakyat Indonesia hanya hitungan bulan lagi kita akan memasuki pesta demokrasi. Mudah-mudahan kita diberi Allah pemimpin yang adil, yang jujur, yang bisa membawa bangsa ini ke depan dan memberikan optimisme bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tasrik lagi-lagi mengharapkan perubahan di kepemimpinan nasional ya, memang di tahun pemilu ini. Kita ke penelpon berikutnya, penelpon terakhir yaitu dari Konawe Selatan. Pak Ahmad, selamat pagi. Silahkan Pak. Selamat pagi, Bu. Ya, silahkan Pak Ahmad. Rasanya optimisme itu agak jauh, Bu, dari harapan masyarakat. Karena pemerintah mempertontonkan drama-drama hukum yang sangat-sangat tidak masuk akal, Bu. Bagaimana mungkin hasil dari MK yang dinyatakan bahwa Ketua MK melanggar hukum, mana hasilnya mau ditetapkan, sedangkan prosesnya sudah salah. Dan itu dianulir oleh Presiden. Bukankah begitu itu drama-drama yang dipertontonkan oleh pemerintah dalam hal ini negara? Ketua KPK, Ketua DPR, Ketua Mahkamah Konstitusi, semua terjerat hukum. Terus, apalagi kira-kira, Ibu? Sementara subsidi di mana-mana sudah dimanfaatkan oleh orang-orang besar. Terus, kita rakyat kecil ini apa, Bu, yang akan diberikan oleh negara? Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Pak Ahmad untuk pendapatnya, Pak Ahmad dari Konawe Selatan. Baik, tadi Pemirsa kita sudah mendengar tiga penelpon yang sudah bergabung di Editorial Media Indonesia. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya, Bang, mengenai hal ini. Ternyata keresahan-keresahannya sama, begitu ya. Tapi kita harus tidak terlebih dahulu, Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Ini kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia dan masih bersama dengan saya, Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar di sini. Bang Kohar, tadi kita sudah banyak sekali mendengarkan penelpon yang ternyata keluh kesannya sama. Masih belum bisa move on dari putusan MK, kemudian juga tercengang dengan pimpinan KPK yang juga terjerat anti korupsi. Dan pertumbuhan ekonomi yang janji palsu ya, 7% awalnya bilangnya, tapi sampai sekarang stuck di 5%. Ya, kalau disebut itu sebagai janji palsu mungkin agak terlalu ekstrim ya, karena memang ada beberapa indikator-indikator yang menyebabkan sehingga capaian 7% itu nyaris mustahil. Tetapi memang optimisme yang dibangun ketika awal-awal dulu berkampanye dengan 7% itu tidak meletakkan pada basis di mana bahwa kita di tengah jalan ada berbagai kemungkinan-kemungkinan. Makanya ketika ada pandemi, kita akan menjadi kesulitan. Dan sebetulnya bisa kita trash dari kebelakang, sejak reformasi itu belum pernah kita mencapai pertumbuhan yang sangat tinggi di angka 7%. Dalam rata-rata ya, dalam kurun waktu yang agak panjang, 5 tahun misalnya, tidak pernah. Nah, ini mestinya mematok pada progres untuk pertumbuhan ekonomi ya harus realistis, satu itu. Kemudian yang kedua, kualitas pertumbuhan ekonomi juga harus ditingkatkan. Itu kan yang tadi menjadikan persoalan dan dikatakan oleh Prof. Arief. Dari mana letak kualitas itu? Kita bisa lihat saja lah, manufaktur, sektor manufaktur, kontribusi sektor manufaktur atau industri terhadap PDB itu di tahun-tahun 2003-2002 itu masih sekitar 29%. Masih di angka itu, kita bahkan pernah mencapai 30% lebih, tapi sekarang kontribusi industri manufaktur itu 19%. Sebagian analis mengatakan telah terjadi deindustrialisasi, meskipun itu selalu disangkal, disangkal, disangkal ya, karena terbukti memang katanya ada yang tumbuh. Tetapi kalau kita lihat fakta di lapangan, banyak industri yang kemudian akhirnya bangkrut. Kita lihat saja industri tekstil. Industri tekstil di Bandung itu, atau di beberapa tempat lah, bukan hanya di Bandung, di Jawa Barat, di beberapa tempat. Sekarang banyak yang gulung tikar, karena apa? Produknya kalah bersaing daripada tekstil impor dari Cina, dari Tiongkok, yang harganya waduh sangat-sangat murah. Dan itu pasti tidak bisa bersaing. Mengapa bisa murah? Ya karena sebagian ada yang diselundupkan, sebagian lagi memang karena di pabriknya di Tiongkok sana sendiri sudah disubsidi. Listriknya disubsidi, bahan-bahannya disubsidi oleh negara, ya pasti akan kalah. Sementara di Indonesia, para pengusaha tekstil, industri tekstil kita menghadapi berbagai macam kendala. Kendala yang namanya pungli lah, kendala yang macam-macam. Terlalu banyak kendala, sehingga sulit untuk bersaing. Itu yang terjadi. Nah karena itu harus ada reindustrialisasi. Dan itu harus, pijakannya harus dimulai saat ini. Karena kita berada dalam situasi yang sangat alarm bahaya. Ini kalau terus-menerus sektor manufaktur kita, industri kita itu terus-menerus jatuh, maka akan menghasilkan ledakan pengangguran. Ledakan pengangguran yang tidak mampu diserap oleh industri, karena industri kita semakin jatuh. Sudah industri kita semakin jatuh, kondisi lapangan yang lain yang tadi disebut sebagai bagian agro-maritim, baik itu pertanian, kelautan, lain-lain, sekarang juga sedang menghadapi problema yang luar biasa. Petani kita menghadapi lahan yang semakin sempit, menghadapi perubahan iklim yang luar biasa, menghadapi gejola harga pupuk, sulitnya mendapatkan pupuk. Sehingga bertani, menanam padi, itu tidak menarik bagi mereka. Harga gabah kering panen tinggi, tetapi uangnya sudah habis digunakan untuk membayar ketengkulakan gitu. Karena mereka tidak punya kekuatan untuk membangun pertanian ini berdasarkan apa, apakah itu riset, membuat kooperasi, kelompok tani, yang mampu menopang mereka, yang pupuknya tersedia, akses mereka menuju pasar itu lebih mudah. Hal-hal semacam ini, sejauh ini masih menjadi kendala. Makanya kita butuh revolusi pola pikir itu tadi ya, yang juga disebut. Ya, yang revolusi pola pikir harus dimulai dari elit. Karena dari elit lah ini yang akan nanti akan mampu menggerakkan semuanya. Jadi revolusi pola pikir dari elit itu jangan hanya berpikir tentang kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, melanjutkan kekuasaan. Kalau ada yang harus diubah, dan rakyat butuh banyak hal untuk diubah, ya lakukan evaluasi, lakukan perubahan. Supaya apa? Supaya harapan itu tetap tumbuh, optimisme itu tetap mengapung. Nah jangan sampai kemudian rakyat justru ketika dia menyuarakan kritisisme, menyampaikan evaluasi atas berbagai hal, lalu ditakut-takuti. Ada yang mencoba untuk memberikan bantuan kepada gerakan-gerakan yang akan membuat perbaikan-perbaikan, itu malah dicurigai. Bisnisnya dihambat. Jadi ketika ada yang mau evaluasi, jadi malah seperti itu begitu ya? Betul, nah itu kan artinya politik kecemasan itu. Bukan politik harapan, bukan politik of, political hope, tapi yang ada adalah political fire gitu kan, ketakutan, kecemasan. Nanti kalau saya mendukung dia, maka saya akan dipersulit, dikerangkeng, dan seterusnya. Itu problematika yang memang hari-hari ini sedang dihadapi. Jadi di bidang ekonomi harus ada berbagai macam terobosan. Bagaimana memikirkan industrialisasi, bagaimana tadi itu menuju kemandirian pangan. Kemandirian pangan itu bukan persoalan yang betul-betul persoalan hari ini saja. Sebetulnya persoalan ini sudah lama. Sudah lama digaungkan, sudah lama ingin dicapai. Betul, Prof. Arief itu mengatakan dunia global sekarang itu sudah memproteksi diri mereka masing-masing. Perdagangan bebas di bidang pangan itu tidak ada sekarang. Amerika memproteksi diri, India memproteksi diri. Jadi ancaman krisis pangan itu nyata ya? Ya, jadi ketika perang Rusia-Ukraina, lalu baik Rusia maupun Ukraina menahan 30% ekspor gandum, itu diikuti oleh yang lain, dalam bentuk yang lain pula. Misalnya apa? India. India yang mengonsumsi beras dengan produksi beras 124 juta ton per tahun, sekarang terpaksa harus mengeram ekspor beras non-bas matinya ke seluruh dunia dengan menyetop bahkan. Sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kenapa? Karena ingin mengamankan pasokan di dalam negeri. Thailand juga sedang meretius, mengurangi ekspor beras ke global, ke dunia, karena juga ingin mengamankan pasokan dalam negeri. Singapura tadi disebut karena sadar bahwa dia kesulitan mencari beras, maka menanam dengan cara teknologi di atap rumah, dan seterusnya, dan seterusnya, yang itu sebetulnya beberapa kali kita sudah pernah lakukan di tempoh dulu, zaman dulu. Makanya dulu kan ada yang namanya VUTW. Ini singkatan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Varitas Unggul Tahan Wereng. Nah itu kan zaman order baru ada itu. Itu artinya apa? Pangan kita juga ditopang oleh riset yang memadai. Selain itu, pupuk juga mudah didapat. Sehingga harapan itu setiap ketika tahun berganti, itu optimisme itu meluap-luap, tumbuh. Nah sekarang ini kita... Kenapa? Kenapa tahun-tahun ini semakin sulit? Ya karena ada terlalu banyak jejak yang tadi disebut sebagai drama, yang mengiringi tahun 2023. Ya di bidang politik, kita saksikan orang cemas. Ketika mengkritik Indonesia, dia perlu menggunakan kata-kata Konoha dan Wakanda misalnya. Di bidang hukum, kita menyaksikan secara telanjang di depan mata. Bagaimana hukum bisa ditekuk gitu. Bagaimana hukum bisa digunakan sebagai alat untuk memukul lawan. Nah hal-hal semacam ini kan kemudian menimbulkan orang itu pesimistis. Di berkali-kali misalnya dikatakan tidak cawe-cawe, akan netral, dan seterusnya. Tapi faktanya cawe-cawe dan tidak netral. Nah kalau apa yang sering disampaikan kemudian berbeda dengan apa yang dilakukan, maka ini akan mengurangi optimisme ini. Oke, baik. Ini optimismenya jadi optimisme setengah-setengah. Setengah-setengah ya, padahal yang kita inginkan seutuhnya. Seutuhnya. Karena dengan optimisme seutuhnya, yang untung siapa? Indonesia. Dan kita bisa mencapai itu tadi hal-hal yang kita inginkan. Ya, bisa. Kebunan ekonomi 7 persen. Jadi itu sebenarnya bukan janji palsu bisa direalisasikan ya, Bang? Bisa. Kalau kita melakukan itu sebagai sebuah gerakan bersama, berpikir positif bersama, bergerak dalam rule yang sudah ditentukan secara bersama-sama untuk apa? Untuk perbaikan Indonesia, untuk mencapai kemakmuran Indonesia, keadilan Indonesia, kesetaraan Indonesia. Baik. Kalau begitu, apa yang bisa diperbaiki untuk pemerintah yang akan ada di masa depan? Karena tadi kan juga penelpon kita mengatakan pergantian kepemimpinan nasional itu yang ditunggu. Dan juga bagaimana masyarakat juga harus meresponnya dengan optimisme seutuhnya. Ya, kan pemerintahan sekarang usianya tinggal sekitar 9 bulan. Ya, hitungan bulan. 9 bulan sampai 10 bulan lah. Tetapi itu tentu saja bukan waktu yang pendek untuk melakukan banyak hal. Masih bisa kita melakukan sejumlah hal, mulai melakukan perbaikan-perbaikan dengan fokus pada beberapa hal yang memang bertujuan untuk menggerakkan rakyat ini menuju perbaikan. Itu yang paling penting. Lalu kemudian yang kedua, kita akan menghadapi banyak sekali perubahan pimpinan. Di level paling puncak, presiden sudah tidak bisa, periodenya sudah habis, maka harus berganti. Lalu nanti di bulan-bulan Oktober, November kita akan menghadapi pilkada serentak. Artinya pemimpin di level daerah juga semuanya berkontestasi baru. Nah, mudah-mudahan dengan semangat demokrasi, semangat kebaruan pemimpin yang baru ini, optimisme yang seutuhnya itu bisa betul-betul terwujud. Amin ya, kita akan tunggu ya Bang ya. Terima kasih anggota Dewan Redaksi Media Group, Amin Tohar, sudah bergabung di Editorial Media Indonesia kali ini. Dan pemirsa tahun 2024 adalah ajang pembuktian apakah Presiden Joko Widodo mampu memberikan legasi besar, presiden demokrasi yang sukses, riang gembira dan tanpa kecurangan. Selain itu, Presiden Joko Widodo harus menghelak kereta pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor lain tetap stabil. Rakyat ingin optimisme yang seutuhnya, bukan optimisme sekedar jualan dan bualan. Demikian Editorial Media Indonesia kali ini. Saya Maria Lizzi Hasni, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih.